Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Pasukan Rusia, kembali menghujani beberapa kota Ukraina dengan ketapel besi, pada hari Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022, pagi waktu setempat. Serangan di antaranya, menghancurkan infrastruktur dan bangunan tempat tinggal di kota Poltava, dan Kremencuk. Dmitry Lunin, Kepala Poltava, yang membawahi kota-kota tersebut, mengatakan, satu rudal menghantam fasilitas infrastruktur di ibu kota wilayah dalam serangan semalam. Selanjutnya, serangan juga menargetkan kota lain. Banyak serangan di kota pada pagi hari, kata Pak Lunin. Pak Lunin menambahkan, berdasarkan informasi awal, setidaknya empat rudal menghantam dua infrastruktur, di kota Poltava saja. Sementara itu, serangan di Kremencuk dilakukan oleh tiga jet tempur, yang menargetkan kawasan industri. Kota Poltava adalah ibu kota wilayah Poltava, yang berada di sebelah timur Kiev. Sementara itu, Kremencuk salah satu kota besar di wilayah tersebut. Sejauh ini, belum ada informasi mengenai korban dalam serangan di Poltava. Di wilayah lain, yakni Denipro, rudal Rusia menghantam infrastruktur daerah tersebut. Kepala wilayah Denipro, Valentin Resnichenko, atau yang kerap disapa Mang Valen, mengatakan, serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah. Di kota Kriviri, lanjut Mang Valen, sebuah pom bensin digempur menyebabkan kebakaran besar. Belum diketahui, berapa jumlah guru yang tertinggal. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih.